Kecelakaan yang menimpa mobil kru televisi nasional di Tol Pemalang, Jawa Tengah terjadi pada kamis pagi. Tiga orang meninggal di lokasi kejadian dan dua orang luka-luka. Detik-detik pasca kecelakaan minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional di kilometer 315 Tol Pemalang, Jawa Tengah, terekam video amatir pengendara lain. Minibus ini rusak parah setelah ditabrak truk bermuatan paket. Kencangnya tabrakan membuat seorang korban terpental hingga ke tengah jalan. Salah satu korban selamat menuturkan kejadian berawal saat minibus yang ditumpanginya tengah menepi ke bahu jalan untuk membersihkan kaca bagian depan yang kotor. Namun tiba-tiba minibus disuruh duk truk hingga mobil terdorong beberapa meter dan pengemudi yang tengah membersihkan kaca terpental. Di sini di bahu jalan. Terus? Emang berhenti di bahu jalan. Karena mau melapkan kacanya, kacanya berdebu dan air di wapernya udah gak yalah. Ini harus manual disiram. Terus pas berhenti supirnya lagi nyiram-nyiramin, udah jadi ya. Ditunggu pakai truk berarti? Iya. Aku juga awalnya gak tahu kalau itu truk. Aku baru tahu pas aku keluar, berarti ya. Oh, buat di dalam posisinya? Aku di dalam, di depan. Di depan ya? Samping supir. Korban meninggal dunia terdiri dari dua kameramen dan seorang pengemudi. Sementara dua korban luka merupakan asisten produser dan presenter. Dari pemalang Jawa Tengah, Suryono Soekarno, INUS melaporkan. Kecelakaan bermula saat sopir truk boks membawa muatan paket yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang mengalami micro-slip. Truk boks kemudian oleng ke kiri dan menabrak minibus berpenumpang kru stasiun televisi yang sedang berhenti di bahu jalan tol. Kerasnya benturan membuat minibus terdorong beberapa meter dan pengemudi yang berada di luar mobil terpental ke tengah jalan. Saat kejadian pengemudi tengah membersihkan kaca depan minibus yang buram, lantaran air pembersih kaca tidak keluar.